Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawat dan salam kita kirimkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Ia Utikaf Ia Utikaf adalah salah satu amalan sunnah yang bisa kita lakukan Di bulan Ramadan Ia Utikaf yang berarti Berdiam diri di masjid Juga diambil dari kata Akafa yakifu ufukan Apabila dikaitkan dengan kalimat Al-an al-amar Menjadi akafu an al-amar Yang berarti mencegah Sementara jika dikaitkan dengan kata Ala menjadi akafa ala al-amar Yang artinya menetapi Pengembangannya kemudian menjadi Itikaf Ya taqifu ikafan Itikafan Yang artinya tetap tinggal pada suatu tempat Sedangkan pada kalimat Itikafafi al-masjid Berarti Berdiam diri di masjid Atau tetap tinggal di masjid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Siapa yang ingin Beritikaf bersama saya Beritikaflah pada 10 hari Terakhir bulan Ramadan Imam Abu Hurairah Juga pernah berkata Kana nabi sallallahu alaihi wasallam Ya taqifu fi kulli ramadhani asarata ayyamin falamma Kana la amul laddi qubidha fihi itikafa Is sirina yauma Yang berarti Dahulu nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya utikaf di setiap 10 hari Terakhir bulan Ramadan Tadkala nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beri utikaf Pada 20 hari terakhir bulan Ramadan Pada tahun ia wafat Belia wafat Dari hadis itu Kita bisa mengetahui bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beri utikaf pada 10 hari Terakhir bulan Ramadan Kita sebagai umatnya Juga disunnahkan Untuk mengikuti hal itu Karena hal itu Bisa semata-mata Kita lakukan Untuk beribadah kepada Allah Atau menunggu malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar adalah malam yang Lebih baik daripada seribu bulan Malam Laylatul Qadar juga Adalah malam yang paling ditunggu-tunggu Oleh semua muslimin dan muslimat Yang ada di dunia ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!